Intro Hai, ketemu lagi di channel ku Maria Dan kali ini aku kembali dengan review li produk baru dari Wardah Yap, setelah kemarin mereka keluarin yang seri Color Fit Korean Edition Itu berbentuk lipstick Sekarang mereka keluarin lip produk yang baru Oh ya betul ya, untuk lipstick yang Korean Edition Aku juga udah review, swatch lengkap Warna nya cantik-cantik banget Bahkan ada beberapa yang natural Pokoknya kalau kalian belum tonton, bisa cek linknya di atas ini Atau nanti bakal aku taruh ya di kolom deskripsi Tapi kali ini untuk produk barunya Itu masih dari seri Color Fit yang beda Namanya adalah Last All Day Lip Paint Yang seperti ini Kalau dari packagingnya mirip-mirip sama yang Korean Edition itu Yang jelas sih ini berbentuk lip cream Waktu aku lihat di official store Sepertinya belum ada untuk produk yang ini Aku nggak tahu mungkin belum launching atau seperti apa Cuma ternyata di salah satu Oshop langganan aku udah jual So aku tanpa ragu lagi karena Wardah ya yang buat Aku langsung ambil semua warnanya Ada 6 shade yang sepertinya sih kalau aku lihat masih cukup natural Salah satunya yang lagi aku pakai ini Dan pastinya untuk Wardah biasanya harganya masih terjangkau ya So kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya kayak gimana Mulai dari swatchesnya, warna-warna kayak gimana Pas dipakai di bibir, nyaman atau enggak Ketahanannya seperti apa Pokoknya tonton videoku sampai habis ya Dan sebelum lanjut, kalau kalian suka videoku yang seperti ini Pastiin untuk klik tombol like-nya Karena like dari kalian sangat bermanfaat melibih yang kalian kira So aku akan lebih bersemangat lagi membuat video Dan seneng banget kalau kalian klik tombol like Pertama kita akan bahas tentang packagingnya dulu Di bagian luar ini masih sama dengan color fit yang Korean Edition kemarin Warnanya kayak krem, nude seperti ini Tapi ini dengan perpaduan warna-warna yang menggambarkan sheetnya Di bagian depan sini kita bisa langsung lihat Itu ada tulisan Wardah Color Fit Last All Daily Paint Udah gitu ada nama sheetnya Ini yang lagi aku pegang, 03 Stick to Latte Dan kalau kalian lihat dari namanya Karena dia Last All Day Kemungkinan akan tahan lama ya Kalau dilihat dari klaimnya di bagian box ini Dia menyebutkan Long Lasting Up to 12 Jam Jadi dia bisa dipakai sampai 12 jam Wow! Terus klaim yang lainnya adalah Non Transfer Formula Jadi dia enggak akan gampang transfer alias transfer proof Dan klaim yang terakhir adalah One Swipe Coverage Jadi menurut aku sih ini dalam satu kali swipe Mungkin coveragenya udah oke gitu ya Untuk di bagian atasnya ada nama sheetnya Kalian bisa langsung cek aja disitu Sesuai dengan warna-warnanya Dan pastinya untuk produk lokal sekelas Wardah ya Dia ini sudah ada nomor BPOM Juga logo halal dari MUI Jadi enggak usah dipertanyakan lagi Pastinya aman buat dipakai Untuk ingredientsnya apa-apa aja Aku akan kasih lihat juga detailnya disitu Terus untuk netonya Ini dia itu 4,2 gram Dan harganya sendiri Kemarin sebenernya Rp62.000 Tapi di Allshop itu lagi ada diskon Jadi Rp49.600 Lumayan ya Pokoknya kalau nanti tertarik mau order Nanti langsung cek aja linknya di bawah Disitu udah aku tulis ya Terus sekarang masuk ke packaging dalamnya Yang seperti ini Menurut aku sih ini simple juga Warnanya masih warna-warna keren Udah gitu ada 2 sisi yang bening gitu Jadi kita bisa lihat untuk warna shadenya Dan tertulis disini Last All Day Day Lip Paint Dan di bagian bawahnya Kalau kita lihat ini ada keterangan-keterangan Kayak misalnya Nama shadenya Dan juga netonya ada berapa Sekarang masuk ke aplikatornya ya Disini sih dia sama kayak aplikator lip cream pada umumnya Dan mirip juga dengan Wardah Exclusive Matte Lip Cream Kan biasanya dia itu ada sisi miringnya kayak gini Untuk kebanyakan lip cream sih seperti ini Jadi menurut aku nyaman-nyaman aja Dan pas aku coba aplikasikan di bibir Tadi juga cukup kokoh Enggak yang terlalu letoy gitu ya Untuk wanginya sendiri Kalau aku cium-cium kayak gini Ini wanginya cukup enak dibandingkan yang eksklusif Itu kan agak sedikit menyengat Kalau ini sih lebih kayak wangi-wangi manis Creamy-creamy gitu Aku suka sih wangi-wangi seperti ini Jadi mungkin akan lebih mirip yang lip mousenya Iya gak sih kayak gini wanginya Yang pasti enak dan gak terlalu nyentrong juga Jadi nyaman-nyaman aja waktu kita aplikasikan di bibir Aku akan swatch satu persatu di tangan aku ya Biar kalian sekalian tau aja teksturnya kayak gimana Yang pertama ini adalah 01 Peach Teal Drop Kalau dilihat dari namanya sih harusnya warnanya peach Tapi gak tau kenapa menurut aku ini agak sedikit ngepink Dan sebenernya pigmentasinya cukup oke Langsung keluar gitu ya Teksturnya creamy liquid Jadi gak terlalu yang creamy Tapi gak terlalu cair di tengah-tengah itu lah ya Kalian bisa langsung lihat detailnya disitu Dan sepertinya untuk warna pinknya juga cukup terang ya Jadi aku gak yakin apakah ini bisa cocok di semua skin tone Mungkin akan lebih cocok buat kalian yang punya skin tone-nya natural, medium, yellow, sampai ke putih Untuk warna yang agak terang seperti ini Dia oke ya pigmentasinya Masih bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Dan hasilnya sendiri di awal agak velvety basah Cuman gak menunggu waktu lama Kayak cuman beberapa detik gitu dia udah langsung nge-set matte Itu mengingatkan aku sama teksturnya Punya Wardah juga yang Insta Perfect Everlast Intense Matte Liquid Itu seperti ini ya Mirip-mirip dia nge-setnya cepet Jadi aku saran sih kalau mengaplikasikan lipstick yang model kayak gini Harus kayak cepet-cepet gitu Sekali swipe diusahakan sudah rapi Kalau enggak nanti misalnya kita ngulang tuh yang bagian lamanya tuh udah kering gitu loh Jadi agak susah nanti untuk diratakan Di warna yang seperti ini Setelah nge-set hasilnya masih bagus Bisa masuk ke garis-garis bibir juga Karena memang dia hasilnya powdery matte gitu ya Buat kalian pencinta warna pink terang atau yang kulitnya cukup putih Mungkin akan suka dengan warna-warna yang kayak gini Masuk ke shade warna selanjutnya ini adalah 02 Eternal Sunset Dimana menurut aku ini warnanya perpaduan antara peach dan pink gitu Pigmentasinya masih cukup oke Dan waktu diaplikasikan di bibir Menurut aku sih ini teksturnya agak berbeda dari yang pertama tadi Kayak waktu awalnya tuh kelihatan lebih basah Dan karena mungkin warnanya nggak terlalu terang Aku rasa sih ini akan lebih cocok untuk natural sehari-hari Dipakai di bibirku dengan pigmentasi yang kayak gini Dia bisa meng-cover pinggiran bibir yang gelap Dan hasilnya pastinya juga oke di bibirku Kerasa masih lembab juga Terus bisa masuk ke garis-garis bibir Warna-warna seperti ini pasti akan cocok untuk ala-ala peachy makeup Atau misalnya makeup natural, no makeup-makeup Kalian nggak pakai apa-apa Pake lipstick ini tuh warnanya udah cocok banget Membuat muka kelihatan lebih fresh Dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku Sheet 02 Eternal Sunset Sheet warna selanjutnya yang akan aku swatch Ini adalah 03 Stick To Latte Disini sih pigmentasinya masih sama ya Dia bagus, langsung keluar warnanya Dengan hint warna yang menurut aku dia tuh pink Tapi agak mau jadi agak sedikit keungguan gitu Cuma nggak terlalu yang gelap Tapi kalau misalnya aku sendiri yang pakai di bibirku ya Ini udah kerasa cukup gelap Jadi bisa untuk acara-acara formal gitu Karena menurut aku sih ini nggak natural Cuma kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai lipstick bold Dan pengen agak sedikit on down warnanya Ini bisa dijadikan salah satu pilihan Karena dengan adanya hint pink ini sih menurut aku Masih akan membuat kesan yang natural Bisa cocok kalau misalnya kalian kerja kantoran Tapi nggak mau terlalu yang menor gitu Coba deh kalian komen-komen di bawah Kalau kalian suka warna-warna yang seperti ini Dan kayak gini ya Hasilnya waktu dipakai di bibirku Dan sekarang masuk ke shade selanjutnya 04 brown der last Kalau menurut aku sih ini dari warnanya Itu pasti adalah warna favorit aku Karena dia kayak peachy brown gitu loh Ini sebenernya sih mirip sama lip creamnya Maybelline yang 260 Coba akan aku swatch juga nanti perbandingannya kayak gimana Beneran secantik dan secakep itu Jadi menurut aku ini akan jadi best seller Bisa cocok di semua skin tone pastinya Untuk coveragenya nggak usah diragukan Warna-warna seperti ini ya Pastinya dia bisa meng-cover pinggiran bibir yang gelap Udah gitu teksturnya masih sama Ini tekstur-tekstur yang agak basah di awal Jadi hasilnya di bibir pun juga bagus Kalau di aku sendiri sih di warna seperti ini Masih bisa cocok dipakai kemana aja Karena warnanya masih cukup natural Tapi nggak pucat banget Jadi untuk acara-acara sih masih oke Kalau kalian kayak aku suka warna yang seperti ini Bisa dong komen-komen di bawah Shirt selanjutnya ini Stairacet Stairuset Aku nggak tau bacanya kayak gimana Yang pasti kayak gitu tulisannya Ini juga warna yang cantik banget Aku suka karena dia warnanya tuh peach Lebih terang daripada yang peach pink tadi Ini seperti yang lagi aku pakai di bibirku Tapi masih kesannya natural Jadi mau dipakai kemana pun Aku rasa ini juga cocok-cocok aja Coverage-nya pastinya masih oke Teksturnya nyaman juga Hasilnya setelah matte juga bisa masuk ke garis-garis bibir dengan bagus Walaupun warnanya agak sedikit terang Tapi kalau aku perhatiin sih Sepertinya ini masih cocok juga untuk semua skin tone Coba deh kalian komen-komen di bawah Menurut kalian gimana Atau misalnya kalian udah cobain di warna skin tone yang beda dengan aku Bisa juga komen-komen di bawah Sharing pengalaman kalian Shade yang terakhir ini pastinya adalah 06 Infinite Coral Menurut aku ini warnanya yang agak berbeda dari warna-warna yang lainnya Karena cukup gonjireng ya Warna orange terang agak mendekati warna-warna stabil loh Sekarang kalian bisa langsung lihat sendiri disitu Mungkin kalau kalian tipe kulitnya yang agak terang gitu masih oke ya Cuma buat aku ataupun misalnya skin tone di bawahku Lihat aja waktu dipakai di bibirku enggak banget Apalagi waktu kena cahaya ring light tuh kayak dia menyala banget gitu loh Tapi aku gak tau mungkin kalian ada yang suka warna kayak gini Bisa komen-komen di bawah Karena aku penasaran banget ada gak sih yang suka warna sejeder ini Dan secara teksturnya juga agak berbeda Ini waktu diaplikasikan di bibir agak sedikit patchy gitu loh Warnanya kayak numpuk-numpuk gitu Karena mungkin dia terlalu terang Biasanya warna yang kayak gini memang agak susah diratakan Oke itu tadi untuk swatches warna-warnanya Dan aku akan kasih lihat screenshotnya Kalau kalian misalnya belum jelas ya Dan mau pilih-pilih warnanya apa Coba komen-komen di bawah Apa warna favorit kalian yang pengen banget Langsung kalian check out saat ini juga Sekarang aku akan buktikan untuk klaim produknya Yang pertama tadi dia bilang transfer-proof Karena memang hasilnya matte yang powdery gitu Aku yakin sih memang dia gak transfer Nih dia gak transfer sama sekali di tangan aku Bersih ya Dan yang kedua dia bilang juga One swipe coverage Menurut aku sih untuk sheet nomor 2 dan 5 oke Memang dia 1x swipe coverage-nya oke Teksturnya nyaman Cuma untuk yang nomor 1 sama nomor 6 Aku agak ragu ya Dia beda teksturnya Tapi yang paling parah adalah yang nomor 6 Yang warnanya orange neon tadi Beneran patchy dan agak susah diratakan Karena dia bilang tahan lama Pastinya aku akan tes ketahanan ya Biasanya sih untuk makan makanan ringan Lip cream yang modelnya kayak gini gak masalah Aman-aman aja Sekarang aku akan coba langsung makan makanan berminyak Ini aku makan mie yang bakso Nanti aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa Yap situ tadi ya Aku sengaja menggunakan shade warna 01 Karena memang dia teksturnya agak sedikit beda Tapi ternyata dia cukup tahan ya Makan-makanan berminyak cuma hilang dikit di bagian tengah Di bagian luarnya masih agak full gitu Kesannya gak yang sehilang itu Dan terbukti memang waktu aku hapus dengan menggunakan micellar water Ini tuh agak susah untuk lip creamnya Jadi kalian bisa menggunakan pembersih yang base-nya oil Biar lebih cepat ya untuk membersihkan Dan untuk kesimpulannya disini Menurut aku sih secara teksturnya Sebenernya di awal dia nyaman ya Kayak lembab gitu Tapi setelah nge-set matte Karena dia hasilnya memang powdery matte yang agak kering Aku saran sih tetep menggunakan lip balm dulu Biar nanti hasilnya masih lebih bagus dan tahan dipakai seharian Dengan harga segitu sekitar Rp 40-60 ribuan Tapi ketahanannya kayak gini Wow sih menurut aku So masih worth to buy banget Kalau kalian mau cobain beberapa shade warnanya Khususnya yang aku sebutkan tadi Nomor 2 sampai 5 Untuk aku sendiri ada beberapa varian warna yang aku suka Yang pertama adalah 02 Eternal Sunset Yang tadi agak coral peachy pink gitu Terus yang kedua 04 Brown Der Lash Itu yang tadi warnanya peachy brown Itu juga cantik banget Masih yang terakhir 05 Stairaset Ini yang lagi aku pakai Menurut aku sih ini juga cantik Jadi untuk ketiga warna ini masih natural Wearable dan cocok di semua skin tone pastinya Dan btw untuk klaimnya Dia bilang bisa dipakai sampai 12 jam At least kalau misalnya Model lip cream yang tahan lama kayak gini Memang bisa dipakai lama Tapi apakah selama 12 jam itu Nanti penampakannya di bibir masih bagus So aku putuskan nanti di akhir video Aku akan kasih tesnya Aku pakai seharian gitu Dan kalau kalian penasaran Pastiin tonton videoku sampai habis ya Akhirnya selesai sudah untuk videonya Semoga seperti biasa ya Informasinya bisa bermanfaat buat kalian Khususnya memberikan referensi juga Kalau kalian lagi mau pilih-pilih warna shade Dari Wardah yang terbaru ini Apalagi buat kalian yang skin tone-nya sama kayak aku Pastinya nanti hasilnya juga mirip-mirip Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Pastiin untuk klik tombol like-nya Dan kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku Pastiin untuk klik tombol subscribe dan notifikasinya Sampai ketemu lagi Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax